Jogja Makanan khas Jogja itu terkenal dengan manisnya, gurihnya. Terus kalau orang Jogja, kalau memasak itu sampai ngelendi, mbak. Jadi itu sampai benar-benar asat, sampai benar-benar bumbu itu meresap ke olahan masakannya itu. Terus saya hanya fokus ke kepala ayam. Mereka pada dibuang, karena mereka mungkin jijik ya. Orang kadang melihat itu kok jijik ya. Tapi sebenarnya itu enak kalau diolah dengan benar dan bersih gitu ya. Kalau dari dulu itu Jogja itu penuh dengan sampah, mbak. Terus kita ya mulai berbenar. Kita mulai, yuk Code ini mau dibawa kemana, toh? Warga Code itu mayoritas kita berdagang. Angkeringan itu ya ibaratnya emang khas Jogja. Untuk segi harga ya kita tidak mahal. Tidak menguras kantong tentunya. Pagi, Wahyu. Nama saya Bu Hartati. Anak saya dua. Suami saya satu saja, mbak. Satu saja sudah cukup, mbak. Jangan dua. Saya nitip angringannya dari 15 tahun yang lalu. Kalau dari Jogja itu terkenal dengan angringannya. Nasi kucingnya, sate-satenya itu ada kepala. Saya memilih kepala, ayamnya itu lebih menguntungkan. Kalau kepala ayam itu enaknya itu di otak, sama di kulitnya. Kalau saya kepala ayam itu biar enak, kita bersihnya harus benar-benar besi. Terus sih. Ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ada lengkuas, daun jeruk, asem jawa, serai, ada daun salam, gula jawa, kecap manisnya. Ini sekarang kita mau nyiapin bumbu-bumbunya buat baceman kepala ayamnya. Selamat malam. Terima kasih. Udah tengkoraknya, kepala ayam itu udah empuk. Terus kita biarin semalaman, biar bumbunya itu benar-benar meresap. Kalau untuk kepala ayamnya, kita bakar terlebih dahulu. Jadi kalau kita makan itu bisa disesep-sesep, kita buka kepalanya, otaknya dimakan itu enak sekali. Untuk resep baceman ini saya coba-coba sendiri aja. Di mulut mereka yang jajan katanya pas. Kalau kepala ayam itu lebih enak. Kalau dipaceng kayak gini kan lebih enak. Kalau kepala, uang 2.500 kita sudah bisa makan ayam. Walaupun hanya kepala ayam. Terima kasih telah menonton. Ini rumah saya. Saya disini sudah 40 tahun. Saya dari kecil tinggal disini. Ini kampung sempit warga, lorong sempit di kampung Kalicode. Kampung Kalicode juga punya seniman penyanyi, penyanyi kafe. Singel? Yes, singel. Singel. Pagi, ibu-ibu. Pagi. Ini warga Kalicode. Kalau pagi kami sangat berkumpul, sangat senang berkumpul disini. Jadi ini titik utama warga Kalicode kalau mereka bercengkramah dan berkumpul. Dan ini juga ada wifi, ini bantuan dari pemerintah. Ini hasil dari tanaman warga Kalicode, warga kampung Jode. Jadi bisa menghemat untuk uang belanja ke pasar. Jadi setiap warga yang membutuhkan boleh ambil disini. Jadi warga Kalicode yang bagian bawah di bantaran itu sangat senang sekali dengan memelihara ikan. Jadi ini ikannya buat dikonsumsi sendiri juga dijual. Dan ini suami saya, dia sangat pemalu. Terima kasih. Jadi walaupun rumah kami sempit, kecil, tapi masyarakat Kalicode sangat rukun. Guyupnya, gotong royongnya warga itu saya suka. dan juga saya suka. Tidak. 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 Teknik lima, tiga puluh, tujuh. Lima menit itu kita didihkan selama lima menit. Kita matikan kompor. Tiga puluh menit kita diamkan. Dalam keadaan tertutup, tujuh menit kita didihkan lagi. Biar irit gas. Bumbunya mesti agak kental-kental itu, kayak areh itu. Itu ada gurihnya ada, pedesnya juga ada, manisnya juga ada. Rasa rempahnya itu lebih melekat. Mbak Cinga, kalau di sekolah belajarnya gimana? Bisa apa enggak? Harusnya sering belajar, Mbak Cinga, biar enggak susah. Kocing, kocing, miang. Kocing, miang. Ini saya yang mau jalan-jalan dengan keluarga. Maka alun-alun selatan. Saya motivasinya cuma ke anak-anak. Yang penting anak saya cukup. Anak saya bisa seperti anak-anak yang lain. Masih bisa sekolah, masih bisa bahagia lah seperti itu. Membuat hati mereka senang itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, Andra. Terima kasih, Andra. Saya berangkat sekolah itu. Pak, selamat. Wah, sarapan. Soto. Kopi. Di rumah. Di rumah. Harapan saya buat Rendra. Saya inginnya Rendra menjadi lebih baik. Cita-citanya tercapai. Apa yang diinginkan Rendra bisa terwujud. Tinggal dulu ya, Andra. Salim sama ibu dulu. Yang pinter ya. Jadi anak hebat. Jadi apa? Dokter apa? Dokter apa? Oh, Pak Polisi. Terima kasih. Setelah dirin. Tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih utuh, ini kalau untuk yang retak itu enggak retak, enggak retak terus, retak banget enggak, hanya lubang-lubang kayak gini. Jadi kondisi telurnya masih bagus, masih bisa digunakan hanya untuk menekan harga saja supaya kita bisa lebih untung lagi. Tapi kalau banjuran jahat, biasanya saya di belakang yang harganya lebih murah. Biasanya lebih murah yang di luar. Ibunya bilang iya, pedagangnya bilang iya. Jualan saya laris dari kepala ayamnya, ceker, kalau untuk kaki ayamnya kita goreng crispy. Kalau ini untuk ceker yang sudah bersih, kita tinggal membersihkan kukunya saja. Ini bahan-bahannya. Ada bawang merah, ada bawang putih, kemiri, ada daun jeruk, ada serai, daun salam, ada lengkuas, kunyit, ketumbar, garam, penyedap rasa, ada telur, dan yang terakhir ada kanji. Terima kasih telah menonton! Masak cekernya sekitar 20 menitan, nanti bumbu sudah benar-benar meresap. Ciri-cirinya ini sudah ada yang agak ngelupas untuk kaki ceker-cekernya, sudah agak ngelupas kulit-kulit yang kulit dalamnya tadi. Ini saya mau mengambil kuah cekernya, saya ambil kaldu-nya nanti buat adonan ceker crispy-nya. Sebenarnya kalau lebih banyak telur itu lebih kaya remes kayak gitu. Sekarang kita masukin cekernya ke tepung adonan crispy-nya. Nanti kalau tidak panas, ceker crispy-nya kurang merekah, sama nanti begitu matang di adonan crispy-nya nanti cenderung berminyak. Baru digoreng nanti bisa keriuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dulu di sini sangat kumuh karena banyak sekali pemulung. Dulu kotor sekali karena dulu... Jadi mereka mungkin memandangnya sebelah mata seperti kampung kumuk, seperti itu. Saya tinggal di kampung Jodh ini sudah merasa nyaman, tenang, kentram. Saya sangat bangga sekali tinggal di Jodh. Berubah ke yang sekarang Jodh itu untuk lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!